Intro Dulu orang tidak banyak kesibukan anak-anak kalau sudah mau di rumah itu kalau belajar ya hidupnya di rumah pulang dari sekolah di rumah ya main layang-layang itu pun sebentar kalau sudah gelap gak bisa lagi main tapi hari ini lihat ada handphone disakunya pulang sekolah langsung masuk kamar pulang madrosa langsung masuk kamar gak keluar-keluar selesai berjam-jam jadi kita ini bersaing berebut waktu dengan dengan hobi-hobi baru anak-anak zaman ini makanya di dalam pendidikan dalam belajar pun kalau kita tidak juga sistem percepatan sistem ini kita akan kalah dan anak akan jenuh belajar gitu aja kok lama banget dulu waktu dengan sekarang sama 20 jam Anda yang di luar wahai para orang tua kalau punya anak di dalam pondok tentu pondok tidak akan ada waktu sangat luas di pondok karena anak-anak santai tidak banyak terganggu waktunya untuk belajar tapi di luar coba waktu jam itu sama 24 jam dari dulu sampai hari kiamat akan tapi 20 jam Anda dulu dengan 20 jamnya anak-anak hari ini sangat berbeda 20 jam Anda dulu itu hampir utuh 20 jamnya gak digunakan untuk macam-macam hari ini dimakai iseng gak jelas kalau orang itu memakan handphone, anak memakan handphone gak cukup 2 jam itu bisa berjam-jam itu apakah kita tidak sadar kalau sesungguhnya itu waktu yang tersita jadi kelihatannya 20 jam menjadi 20 jam dan seterusnya nah ini perubahan jadi memang anak zaman sekarang itu gak kebayang hidup zaman dulu seperti orang zaman dulu itu gak kebayang kalau ternyata zaman sini begitu kita gak kebayang waktu dulu masih sekolah itu bisa ngomong langsung telepon video call itu gak kebayang dengan orang itu bisa ngomong-ngomong langsung begini Sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam selamat menikmati